Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kasara. Kali ini kita akan membahas soal PPU UTBK 2019. Oke, Kasara disini ada teks, ini cukup panjang. Pertanyaannya adalah, paragraf 1 seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal dari paragraf 2 adalah, oke, jadi disini ada satu paragraf yang harus kita bagi 2, agar lebih bagus atau baik dalam pembagian paragrafnya. Jadi kita baca dulu, disini pilihannya ada kalimat 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita baca dulu dari kalimat pertamanya. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang masif berdampak terhadap kehidupan manusia. Dampak revolusi yang masif tersebut terjadi karena teknologi informasi dan komunikasi membawa penyakit ke dalam petanan sosial. Oke, berarti disini adalah membicarakan tentang revolusi. Pertama itu namun revolusi, dan membicarakan tentang dampak revolusi. Berarti intinya ada dampak revolusi ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah yang dimaksud dengan tatanan sosial adalah tatanan yang mengatur peri kehidupan masyarakat. Oke, ini masih ada hubungannya kalimat 2, karena kalimat 2 di akhir adalah dia membicarakan tatanan sosial. Selanjutnya juga dia yang dimaksud tatanan sosial adalah berarti ini pilihan A itu bukan. Kita langsung corek untuk yang A. Lalu yang B, kalimat 4. Kita baca lagi mengatur peri kehidupan masyarakat. Jika hal itu dibiarkan tanpa bingkai norma dan aturan, maka hal itu berpengaruh negatif terhadap tatanan sosial yang sudah ada. Ini ngomongin tatanan sosial lagi ya. Berarti masih ada hubungannya dengan kalimat 4. Jadi, untuk kalimat 4 itu bukan di awal paragraf pertama. Jadi, yang B juga salah. Lalu yang kalimat 5. Tatanan sosial yang dulu dibatasi oleh norma-norma dan aturan, sekarang dapat dengan mudah diterobos dan diintervensi oleh teknologi komunikasi. Berarti di kalimat 5, ini juga masih ngomongin tatanan sosial. Berarti jawaban yang C, ini salah ya teman-teman. Lalu, setelah ngomongin, setelah membicarakan tentang intervensi oleh teknologi komunikasi di kalimat 5, kalimat 6 adalah arus besar teknologi komunikasi yang masif hadir secara tiba-tiba dengan nilai-nilai baru. Oke, di sini berbeda ya. Memang sama-sama teknologi komunikasi, tapi dia sudah bukan lagi menjelaskan tentang tatanan sosial di kalimat 2. Oke, kita cek lagi di kalimat 7-nya. Nilai-nilai itu ada yang memperkuat tatanan sosial, tetapi lebih banyak yang dipertentangkan dan merusaknya. Oke, jadi untuk kalimat 7 pun masih sama dengan kalimat 6. Jadi, kemungkinan jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Kalimat 6 adalah awal paragraf kedua. Kenapa? Karena sudah berbeda inti paragrafnya atau ide pokoknya. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silakan kunjungi di channel Youtube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lolos pataan. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seseleksi nasional berdasarkan tes, atau SNBT 2023, kebunbel bertapa aja, tingkat belum rusak, dengan 1% tiap tahunnya. Beruah daftar, walaupun berbatas!